Kau ada pertanyaan yang selanjutnya Masya Allah pertanyaan yang menarik jamaah Berkaitan dengan Ustaz jika orang tua anda sudah meninggal Dan amal ibadahnya belum sempurna Apakah masih bisa bertemu di surga Apakah ada cara Agar mengangkat kedua orang tua Ke surga Subhanallah jamaah Ini salah satu Tanda anak yang soleh Yang berbakti sama orang tuanya Kita tahu Dalam Islam Kewajiban berbakti kepada orang tua itu Bukan hanya ketika orang tua ada Hidup Bahkan setelah meninggal dunia Kita masih punya ikatan Dengan orang tua kita Kita punya kewajiban Untuk menyelesaikan wasiatnya Untuk tidak membagi warisan Kecuali setelah melunasi utang-utang ayah Dari uang warisan tersebut Kemudian kita diperintahkan Untuk mendoakan orang tua kita Bagaimana posisi orang tua Yang mungkin dalam kehidupan dunia Yang tidak sempurna ibadahnya Banyak dosa yang dilakukan Mungkinkah sang anak dikumpulkan Sama orang tuanya Mungkin Mungkin Coba dibuka Al-Quran Al-Karim Di surat Az-Zumar Ayat 7 8 Surah Az-Zumar Ayat 7 8 Allah menceritakan Tentang Malaikat-malaikat pemikul arsh Apa sih doanya malaikat pemikul arsh Allah mengatakan Malaikat-malaikat yang memanggul arsh Dan yang di sekitar arsh Mereka bertasbih memuji Allah Mereka beriman kepada Allah Dan mereka beristighfar Memohon ampunan Untuk orang-orang yang beriman Mereka berdoa mengatakan Rabbana wasikta kulla syai'in Rahmatan wa ilma Wahir Rabb kami Rahmat dan ilmumu meliputi segala sesuatu Faghfir liladzina tabu Maka Ya Allah Mohon diampuni Dosa orang-orang yang bertobat Wattaba'u sabi'lak Wa qihim azab al-jahim Dan mengikuti jalanmu Dan selamatkan mereka dari Azab al-jahim Dari azab neraka jahannam Kemudian di ayat ke-8 Allah mengatakan Rabbana Ini para malaikat Doanya malaikat Pemanggul arsh Dan yang di sekitar arsh Mengatakan Rabbana Wa adkhilhum jannati adninillati wa'attahu Ya Allah masukkan orang-orang beriman itu Kedalam surga Taman untuk menetap Yang engkau janjikan kepada mereka Wa man solaha min ahba'ihim Dan masukkan juga Yang soleh-soleh dari orang tua mereka Wa azwajahim Dan istri-istri mereka Pasangan hidup mereka Wa zurriyatihim Dan anak ketunan mereka Jadi ke atas Orang tua Ke bawah anak Kesamping pasangan hidup Agar dikumpulkan Kedalam surga Allah Innaka antal azizul hakim Sesungguh yang engkau Maha perkasa Dan maha agung Allah Maka kemungkinan Seorang anak dikumpulkan Sama orang tuanya mungkin Tapi kan di ayat tadi disebutkan Yang soleh Maka tugas kita berdoa Agar dosa-dosa orang tua kita Dihapuskan Sang anak di sini Hendaklah banyak berdoa Untuk orang tuanya Memohon kepada Allah Jalla Jalal Rabbi ghafir warham Atau Rabbi ghafir liwali walidayah Warham huma Kama rabbayani sagira Astaghfirullahaladzim Li abi wa ummi Sampaikan doa Minta sama Allah Bersodakoh buat orang tuanya Punya rizki Wakaf di masjid Wakaf air Sumur Galilah sumur satu tempat Bikin sumur Buat orang-orang Buat orang tuanya Maka mudah-mudahan Dengan cara seperti itu Diampuni orang tuanya Dan memang ada orang tua Yang dikasih tingkatan yang tinggi Di surga Yang dia kebingungan Dia mengatakan kepada Allah Anna lihada Ya Allah gimana nih Gimana aku bisa dapat tempat Kayak gini nih Padahal dia tahu Amalanku gak Gak seberapa Faiuqalu lahu Maka dikatakan kepada orang ini Bistighfari Wala dikalaka Dengan istighfar Anakmu Untukmu Maka banyak-banyak istighfar Buat orang Tuhan Baik Wallahu'ala Itu berkaitan dengan Pertanyaan yang tadi Jika Jika Terima kasih.